Intro Oke, perhatikan persamaan yang ini 4 power of 4 x minus 2 equal to 16 So, perkara pertama yang you have to buat untuk simplification Untuk persamaan ini adalah Kita kena tengok base terkecil Which one yang mempunyai base yang terkecil Di antara left hand side dan right hand side Kalau kita tengok di sini 4 merupakan base yang terkecil Dan sentiasa ingat bahawa persamaan ini adalah persamaan indice Bentuk persamaan dia adalah A power of n Bila kita dapati bahawa Base terkecil di antara left hand side dan right hand side Yang ini Base terkecil dia adalah 4 So, apa yang perlu kita buat Alright 4 yang pada bahagian sebelah kiri Kita kekalkan 4 power of 4 x minus 2 Yang bahagian kanan yang ini Jadikan base dia adalah 4 Sebab base terkecil 4 pada left hand side akan menjadi Rujukan So, sekarang ini kita akan cuba tengok Power of n 4 kuasa berapa untuk dapatkan Nilai dia adalah 16 Ok Dalam case yang ini sekarang Kita dapati bahawa Untuk case yang ini 4 kuasa 2 Kita akan dapat nilai dia 16 So, that means sekarang Bila kita ubah Pada right hand side 16 ini Kepada 4 power of 2 Evalu to 16 Maksudnya sekarang Persamaan ini kita boleh selesaikan Dengan cara Mengubah base pada right hand side yang 16 ini Kepada 4 So, kalau kita tengok dekat sini Seterusnya 4 power of 4 x minus 2 equal to 4 power of 2 Untuk menjadikan dia 16 So, oleh yang demikian Bila kita tengok di sini Base dia adalah sama So, kita cuma akan selesaikan Because kita nak selesaikan variable x So, kita nak cari nilai pada x yang ini So, maksud dia sekarang Kita just ambil bahagian power dia saja Alright Pada bahagian exponent dia saja Because base dia adalah sama So, kita boleh buat begini 4 x tolakkan dengan 2 equal to 2 Kenapa kita buat begitu? Sebab kita cuma nak dapatkan nilai variable x Pemboleh ubah x sahaja So, biarkan So, kita susun atur kesamaan Alright Negative 2 bawa ke sebelah So, kita akan dapat 2 campur 2 4 x is equal to 4 Therefore, x is equal to 4 over 4 Therefore, x is equal to 1 So, itu jawapan akhir yang sepatutnya kita dapat Untuk contoh yang ini Kita tengok 4 Bracket 2 power 2 x tolak 3 Equal to 1 to 8 So, seperti yang saya telah ceritakan sebelum ini Kita tengok base yang terkecil 2 adalah base yang terkecil Jadikan 2 yang ini sebagai perujukan Perhatikan Apa lagi base yang kita ada Base yang kita ada adalah 4 Dan juga 1, 2, 8, 4 pada left hand side 1, 2, 8 pada right hand side So, jadikan 4 dengan 1 to 8 ini kepada base 2 Base 2 power of something Kalau kita tengok di sini 2 power of what 2, 2 x minus 3 2 power of what Untuk kita dapatkan nilai 4 Dan untuk kita dapatkan nilai 1 to 8 Ok Kalau kita perhatikan Ok Untuk case yang ini 2 power of Contoh ya 2 power of 1 Kita tengok yang ini Lebih dahulu 2 power of 1 is equal to 2 2 power of 2 is equal to 4 So, sekarang kita sudah memenuhi Keadaan yang ini Bila untuk 2 ini Kuasa dia adalah 2 Alright Kemudian Untuk 2 power of what Equal to 1 to 8 Ok Kita test 2 kuasa 1 Adalah 2 2 kuasa 2 Adalah 4 Dan sebagainya Sehingga kita jumpa 2 power of 7 Yang mana nilai dia adalah 1 to 8 So, pada n 2 kuasa 7 Sepatutnya menjadi 1 to 8 So, kita boleh gantikan Kedalam Persamaan Persamaan ini Pada akhirnya nanti Dia akan jadi 2 power of 2 Yang ini kekal 2 x tolak 3 Equal to 2 power of 7 So, bila kita perhatikan Semuanya mempunyai Base yang sama Baru kita boleh Selesaikan Ok Disebabkan ianya mempunyai Base yang sama Untuk ketiga-tiga bahagian yang ini Kita cuma akan mengambil Power dia saja Exponent dia saja Untuk kita Selesaikan So, maksud dia 2 Kita Terapkan dengan 2 x tolak 3 Alright Hanya ambil dia bahagian atas ini saja Alright Equal to 7 Ok Kita Expand Persamaan sebelah kiri So, kita akan dapat 4 x Tolakkan dengan 6 Equal to 7 Rearrange Persamaan So, kita akan dapat 13 Therefore x Is equal to 13 Over 4 Untuk persamaan yang ini Kita tengok 3 kuasa 2 x Tolak 1 Tolakkan dengan 27 Equal to 0 So, macam mana cara kita nak buat First of all Kita kena Rearrange Persamaan ini Supaya mudah untuk kita Tengok persamaan dia Ok So, kalau saya Saya akan buat begini 3 kuasa 2 x Tolak 1 Negative 27 ini Saya akan bawa ke Right hand side Ok Dia akan jadi Positive 27 Alright Sekarang sudah mudah Tengok Apakah Pada persamaan ini Ada base yang terendah Yes Kita ada base yang terendah Iaitu 3 So, apa kita buat 3 ini duduk pada left hand side So, apa yang perlu kita buat sekarang Ok 3 dikekal Pada right hand side ini Pada base yang terendah 3 Alright Sebab Base yang terendah sekarang ini Akan menjadi Kita punya Rujukan So, Kuasa berapa Ok Kuasa berapa Untuk kita dapatkan Nilai dia adalah 27 7 Dalam case ini Alright So, 3 Power of what Is equal to 27 Alright Kita test 3 kuasa 1 Adalah 3 3 kuasa 2 Adalah 9 Dan 3 kuasa 3 Adalah 27 So, ini ya Sepatutnya 3 power of 3 Nilai N Kita sekarang Sepatutnya 3 Untuk menjadikan Apa nama 3 power of N Is equal to 27 So, N is equal to 3 So, kita boleh tulis di sini Berdasarkan samaan yang ini 3 2x minus 1 Is equal to 3 power of 3 Sekarang Base dia sama So, bila kita nak selesaikan nilai Variable x Kita cuma ambil pada bahagian Exponent sahaja So, that means 2x tolakkan dengan 1 Is equal to 3 Ok So, rearrange Persamaan Kita akan dapat 3 Campurkan dengan 4 Ok So, kita akan dapat X is equal to Berapa ni? 7 Over 2 Ok Ok Perhatikan Example yang ini 5 power of X Tolakkan dengan 1 Equal to 7 So, kita akan cari Base yang Terendah Untuk kita selesaikan Dan perhatikan juga Persamaan ini Adalah dalam bentuk Indice Alright Indices Dia ada index A power of N N is index A is Base Alright Ok, tengok Base terendah Base terendah kita Di antara Left and right hand side Adalah 5 Jadikan ianya Sebagai Perujukan Ok So, apa yang kita nak buat Sekarang Kita nak cari pada Right hand side Base yang Terendah Kita tukar pada Base yang terendah 5 Kuasa X Tolak 1 Ini adalah 5 Ok Power of what Power berapa Untuk kita Kita dapatkan nilai 7 Ok Cuba kita cari Ok 5 Kuasa N Must Equal to 7 So 5 Kuasa 1 Is Equal to 5 5 Kuasa 2 Is Equal to 25 So Perhatikan Ini adalah nilai Yang tertinggi 25 Ok Di sini Kita nak dapatkan 5 kuasa Something Equal to 7 Tetapi Dalam kes ini Kalau kita perhatikan 5 kuasa 1 Is 5 Ok Fine Kita naikkan lagi Nilai power dia 5 kuasa 2 Tapi kita tengok Dekat sini Nilai dia sudah Terlajak kepada 25 Jauh lebih besar Daripada 7 So Secara Automatik Kita tahu Sekarang bahawa Persamaan yang ini Yang asal yang ini 5 kuasa X Tolak 1 Equal to 7 Kita tidak boleh Samakan Base dia Alright Base dia Kita tak boleh Samakan Sebab Bila kita Kuasa Kita tengok Dekat sini Bila kita Kuasakan Saja dengan 2 Dia akan Jadi 25 Jauh lebih Besar Daripada 7 Kita tak Akan dapat Samakan 5 Power of Something Equal to 7 So Kaedah yang Pertama Untuk Samakan Base Kita tidak Boleh Guna So Macam mana Cara kita Nak buat Kalau kita Tak boleh Guna So Kita akan Gunakan Lock Untuk Persamaan Yang ini Kalau Base dia Kita tak Boleh Nak Samakan Alright Kita akan Gunakan Lock So That Mean 5 Kuasa X Tolak 1 Equal to 7 Kita Kena Lock Persamaan Yang ini So Which One Yang akan Kita Lock Kita Lock Kiri Dan Juga Kanan Lock 5 X Tolakkan Dengan 1 Equal to Lock 7 Kedua Dua Left and Right and Side Kita Kena Lockkan Okay Perhatikan Perhatikan Untuk Yang ini Yang ini Sekarang Kalau kita Tengok Dia sudah Jadi Kalau you all Masih ingat Pada Lock Lock Persamaan Yang ini Bersamaan Dengan Lock A X Power Of N So Kalau kita Simplify Dia akan Jadi N Lock A X Kita boleh Ubah Bentuk Persamaan Dia Alright Dia adalah Benda yang Sama Okay Dua ini Adalah Benda yang Sama You saling Tukar Macam Mana pun Dia Still Benda yang Sama So Apa yang Saya nak Buat Sekarang Sebab Saya nak Memudahkan Persamaan Ini Saya nak Selesaikan So Apa Saya Buat Pada Left hand Saya Ini Saya Tukar Daripada Lock A X Power N Kepada N Lock A X So Persamaan Saya Sudah Jadi X Tolak 1 Lock 5 Equal Lock 7 So Perhatikan Juga Pada Kedua-dua Persamaan Yang Ini Alright Kedua-dua Persamaan Yang Ini Dia Tulis Sebagai Lock Lock Mean That Lock Best 10 Okay So Maksudnya Kita Boleh tekan Calculator Untuk Dapatkan Jawapan So Saya Rearrange Persamaan Yang Ini Lock 5 Saya Bawa Ke Sebelah Kanan So Yang Tinggal Dekat Sini Adalah X Tolak 1 Lock 7 Over Lock 5 Okay Sekarang Kita Dapati Bahawa Kita Boleh Dapatkan Nilai Pada Variable X Okay So Apa yang Perlu kita Buat Rearrange Persamaan So Kita Dapat X Equal To Lock 7 Lock 5 Campurkan Dengan 1 Okay So Pada Akhirnya Nanti Nilai X Kita Akan Dapat 2.21 Okay Perhatikan Soal Ini Okay Find The Value Of X Okay Kita Nak Cari Value Of X Dalam Persamaan Ini Ini Adalah Variable X Yang Kita Nak Cari Okay So Perkara Pertama You all Kena Buat Okay Tengok Base Yang Terendah Base Yang Terendah Dalam Case Ini Sekarang Adalah 3 Alright So Apa Kita Perlu Buat Jadikan 3 Ini Sebagai Rujukan Tukar 5 Ini Kepada Base Terendah 3 Dan Cari Berapakah Power 3 Power Of What Untuk Dapatkan 5 So Untuk Persamaan Ini Kalau Kita Ubah Right Kekalkan Sebab 3 Ini Sebagai Rujukan Sisi Kota Hanya Ubah Di Sebelah Sisi 3 Okay Power Of What Kita Letak N Untuk Dapatkan Delay Dia Adalah 5 Okay Yang lain Itu Kekalkan Okay So That's Mean 3 Kuasa Berapa Untuk Kita Dapatkan Nilai Dia Adalah 5 Okay So Hanya Untuk Yang Ini Kita Nak Cari Sekarang 3 Kuasa Berapa Nak Dapat 5 Test 3 Kuasa 1 Is 3 3 3 Kuasa 2 Is 9 Now 9 Ini Sudah Melebihi 5 So Tak Dapat Kita Gunakan Kita Simplify Dan Kita Dapat Nilai X Kita Tak Dapat Gunakan Apa Nama Samakan Base So Maksud Dia Kalau Kita Tak Boleh Nak Samakan Base Dia Kepada Base Yang Terkecil Base Yang Terkecil Dalam Case Ini Adalah 3 5 Power Something Tak Dapat Nak Jadikan Dia Ada 5 Ini Lampis Terkecil Sebagai Rujukan So Maksud Dia Sekarang Kita Kena Lockkan Persamaan Ini Bagaimana Cara Kita Nak Lockkan Kita Lockkan Left And Right Hand Side Both Left And Right Hand Side Kita Kena Lockkan So Maksud Kita Kena Lockkan 3 Power 3 5 Power 3 Minus X Yang Yang Mana Ini Adalah Pesamaan Sebelah Kiri All right Dan Juga Lockkan 1 Over 3 Okay Yang Mana Ianya Adalah Pada Sebelah Kanan Both Right And Left Hand Side Kita Akan Lockkan Kenapa Kita Gunakan Lock Untuk Penyelesaian Because Tadi Kita Cuba Samakan Persamaan 3 Sebagai Rujukan Terkecil Tak Dapat All right Bila Kita 3 Kuasa 2 Kan Jawapan Dia 9 Dia Tak Akan Sama Dengan 5 Okay That's Why Kita Lockkan Left And Right And Side Perhatikan Pada Bahagian Left Hand Side Persamaan Yang Ini Secara Keseluruhannya Bentuk Dia Adalah Seperti Lock AX Power Of N Kalau Dalam Low Kita Boleh Simplify Lagi Persamaan Ini Permudahkan Kepada N Tukar Bentuk Persamaan Pada Lock A X Okay So Cuba Kita Buat All right Kita Pada Sebelah Kiri Yang Ini Persamaan Pada Sebelah Kiri Kepada 3 Tolak Dengan X All right Lock 5 Equal To Lock 1 Over 3 Okay Kalau kita Perhatikan Dekat Sini Okay Lock Okay This Lock A A A A Sekarang Adalah 10 So Biasa Kita Tuk Tulis X Sekarang Adalah 5 5 Ini Adalah X Dan N Dia Sekarang Ini Adalah 3 Tolak Kandangan X So Ambil N Dia 3 Tolak X Ini Letakkan Dekat Depan Jadikan Dia Sebagai Multiplier Untuk Lock AX Ambil Letak Dekat Depan Jadi Multiplier Sebagai Lock AX Lock Base 10 5 X Is 5 So Equal To Lock 1 Over 3 Okay So Kita Simplify Persamaan Ini 3 Minus X Okay So Lock 5 This Is 1 Over 3 Lock 5 Ini Saya Saya Bawa Ke Right Hand Side So Dia Akan Jadi Denominator Lock 5 So Saya Susun Balik Persamaan Jadikan X Saya Sebagai Positif Alright Jadikan X Ini Sebagai Positif So Kita Akan Dapat Dekat Sini Adalah 3 Tolak Dengan Lock 1 Over 3 Lock 5 Boleh Tak Kita Dapatkan Nilai X By Then Boleh Sebab Kita Boleh Tekan Calculator Alright Ini Adalah Base 10 That's Why Kita Boleh Dapat So Bila Kita Tekan Calculator Therefore Nilai X Kita Sekarang Kalau Kita Tekan Calculator Kita Akan Dapat 3 6 So Itu Adalah Cara Untuk Dapatkan Jawapan Jika Sekiranya Dapatkan Jawapan Bagi Variable X Sekiranya Base Dia Kita Tidak Boleh Nak Samakan Berdasarkan Kepada Base Yang Terendah Ok Terendah Terendah Terima kasih.